yang sedang viral kasus pembunuhan yang terungkap karena arwah korban itu merasuki seseorang yang masih hidup dan membongkar kasus pembunuhan tersebut nah bagaimana tanggapan saya tentang masalah tersebut? silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Rabbul Alam jumpa lagi dengan saya Abah Ramdhani di kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu kasus yang cukup viral ya ya padahal kasus ini tuh seingat saya sudah pernah viral ya beberapa tahun yang lalu nah tapi kembali booming karena dibuat film nah kasus yang saya maksudkan tentu anda ini sudah paham ya yakni kasus pembunuhan sepasang remaja yang terpongkar karena arwah dari salah satu korban ini merasuki seseorang yang masih hidup nah kemudian menceritakan fakta yang sebenarnya nah atas dasar keterangan dari orang yang dipercaya dirasuki arwah inilah terpongkar ya kasus yang sebenarnya yang semula yang semula dikira ketelakaan tunggal nah ternyata pembunuhan saya tidak bisa menanggapi terlalu banyak untuk masalah apa yang terjadi sebenarnya karena memang bukan sebagai kapasitas saya nah di video ini saya akan menanggapi masalah fenomena arwah arwah yang merasuki seseorang dan membongkar kasus tersebut nah sebenarnya kejadian semacam ini itu saya pernah bertemu beberapa kali dan jika anda cari di internet itu juga ada beberapa kasus pembunuhan yang terbongkar karena arwahnya ini merasuki manusia yang masih hidup nah kemudian membongkar fakta-fakta pembunuhan nah kalau dari sujud pandang dan sepengalaman saya saya berpendapat bahwasannya yang merasuki seseorang dan memberi keterangan untuk membongkar kasus tersebut nah itu bukanlah arwah sejatinya dari korban kalau untuk arwah tetap langsung kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu siapa yang merasuki kalau bukan arwah si korban karena saat kerasukan tersebut itu bisa memberi secara detail cerita dan kasusnya itu Pak nah lalu bagaimana Pak ya kalau menurut saya yang merasuki orang tersebut adalah jin korin jin korin atau khudam atau makhluk kuib yang memang menemani korban sewaktu hidup atau semasa hidup nah jadi makhluk kuib ini tahu secara detail masalah tersebut kemudian ingin membantu si korban ini dalam mengungkapkan kasus tersebut nah maka masuklah makhluk kuib tersebut ke orang yang masih hidup untuk memberi keterangan masalah kasus pembunuhan lalu muncul pertanyaan kalau memang seperti itu kenapa makhluk tersebut tidak mengaku sebagai kota pendamping atau makhluk yang lainnya saja Pak kenapa mengaku sebagai korban bahkan memanggil ibu korban juga karena kangen ya kalau untuk ini itu besar kemungkinan karena makhluk kuib ini itu sudah merasa menjadi satu dengan korban tersebut jadi merasa dirinya ini ya termasuk korban juga karena makhluk kuib ini ya merasa sebagai orang yang dibunuh nah jadi makhluk kuib ini seperti satu satu kesatuan ya satu kesatuan dengan korban pembunuhan tersebut nah ini adalah analisa atau pendapat saya sangat mungkin salah juga mengingat urusan peruk ini adalah sudah bukan ranah manusia misalnya ya bisa menerkan neraka saja terlepas dari itu semua ya mari kita doakan semoga kasus kasusnya ini segera selesai dan para tersangka yang belum tertangkap yang mudah-mudahan segera diadili dan sadil adil dan arwah si korban ini bisa menjadi tenang semua emang ibadahnya diterima dan kesalah-kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha puasa dan tidak lebat juga semoga keluarga si korban ini diberikan ketabahan dan diberikan tabah atas semua musibah yang dialami oleh kasus ini amin amin ya Allah nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya semoga ini bermanfaat untuk Anda dan terakhir jika Anda ini belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share karena channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bisa membantu orang-orang di dekat Anda juga terima kasih saya Baram Doni pamit undur diri Wallahul mafiqla komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabi Allah Ya Rabi Ya Rabi Allah Ya Rabi selamat menikmati selamat menikmati